Nah, jadi jika kalian mendapatkan notif seperti ini ketika kalian login itu Halo guys, Angga disini, welcome back to my youtube channel Jadi guys, di video gue kali ini gue bakal ngebahas cara masuk atau menambahkan advance server ke akun kalian Dan kendala yang sering dialami Sebenernya gue udah ngasih tau caranya itu ada di video gue sebelumnya Tapi masih ada yang bingung nih dan bertanya pertanyaan yang sama Yang akan gue bahas pertama adalah kendala yang sering kalian alami Jadi dimohon untuk tidak skip video ini ya guys Karena agar kalian paham dan tidak bertanya pertanyaan yang sama Oke sebelum lanjut, untuk kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya guys Pertanyaan yang sering kalian tanyakan adalah Bang, kok setiap aku pindah dari advance server ke ori? Atau dari ori ke advance, download data terus ya bang? Ya, itu pasti download data karena fitur ori dan advance itu sangatlah berbeda Kita coba untuk pindah ke advance Nah kalian bisa lihat sendiri ya guys Jika kalian pindah server berarti akan melakukan download data Bang, kok aku gak bisa mabar sama temenku ya? Ingat ya guys, fiturnya berbeda Jika kalian di advance dan temen kalian di ori server Itu gak akan bisa mabar Kecuali keduanya ada di advance Versi game untuk advance server biasanya lebih awal dari official server Server ori Sehingga anda tidak akan dapat membentuk tim dengan temen-temen anda dari luar advance server Itu kata muntun Bang, kok aku gak ada event ya bang? Event Vanguard kayak temenku Buat kalian yang belum tahu, event Vanguard itu event yang ada di advance server Nah, jadi kalau kalian ingin ada event Naikin dulu akun kalian Kurang lebih level 9 baru deh Itu event muncul Bang, akunku yang ori pengen pindah ke advance Bisa gak bang? Gak bisa lah kupa Itu kan beda server Bang, advance ku bakal ilang gak? Kalau gak dimainin Jumlah akses yang kami tawarkan terbatas Jika anda tidak aktif di advance server untuk waktu yang lama Kami akan mengambil kembali akses tersebut dan memberikannya kepada player lain Ya, jadi usahain sih aktif Gua gak tahu ya Saratnya seperti apa yang pasti Kalau misalkan lu gak pernah login dalam waktu yang sangat lama Ada kemungkinan akun lu bakal dihapus sama muntun Nah, itu adalah pertanyaan yang sering ditanyakan ketika kalian berhasil masuk ke advance server Jika kalian ingin bertanya Selain pertanyaan yang tadi dibahas Kalian bisa DM gue di Instagram ya guys Instagram gue ada di deskripsi Oke, sekarang kita akan ngebahas kendala ketika kalian akan melakukan pancingan menggunakan akun advance Ingat ya guys, jangan skip video ini Agar kalian paham dan tidak mengulangi pertanyaan yang sama Buat kalian yang belum like Klik tombol like-nya ya guys Terima kasih Nah, jadi jika kalian menemukan kasus seperti ini ya Too many failed Itu kalian coba aja terus Ya, dipaksa Sampai bisa login Kalau gak bisa Itu kalian coba reload aja Lalu coba keluar Mobile Legends Terus login lagi Jika kalian mendapati loading screen yang sangat lama Kosong Seperti ini Itu tunggu aja guys Ya, karena Si Mobile Legends ini Dia lagi ngebaca fitur Karena baru perpindahan dari server Ori ke Advance Ataupun sebaliknya Dari Advance ke Ori Ini tunggu aja Karena dia bakalan nge-extract File-file yang diperlukan Jika kalian berhasil login Dan mendapatkan notif seperti ini Itu artinya Ada yang lagi login juga Tandanya kalian bertabrakan dengan user lain Itu solusinya adalah Kalian coba login Di jam-jam Sepi Jangan di jam-jam rame Atau Kalau mengalami tabrakan seperti itu Tunggulah 10 menit Biar dia selesai dulu Baru kalian coba login lagi Dan usahain setelah kalian berhasil login Itu prosesnya cepat ya Jadi pahami dulu caranya Baru kalian praktekan Jangan sampai setelah kalian login Kalian bingung nih Harus ngapain Terus jika kalian mengalami Loading screen yang sangat lama ini Seperti ini Itu tandanya Ada kemungkinan Ada bocil yang lagi main klasikan Dan akhirnya Mau gak mau Kalau gak kita menunggu Sampai dia beres Kita coba login lagi Atau Kita hapus data Nah Itu tuh emang ngeselin ya Kita gak bisa login Kita gak bisa balik lagi Ke akun kita Atau Kalian bisa pakai Akun advent Untuk subscriber Biar kalian Proses pancingnya itu Gak ada kendala Sebelum lanjut Ingat ya guys Jangan skip video ini Karena Biar kalian Tidak salah Saat pergantian server Sekarang kita lanjut Ke caranya Ini akun kalian ya Kita lihat Belum ada Advance servernya Langkah yang Harus kalian lakukan Pertama adalah Ganti akun Kita login Lewat muntun Nah setelah muncul Barulah kalian Masukkan Nick sama passwordnya Kita masukkan Advance baru Nick sama passwordnya Sama ya guys Setelah itu Kalian Pijit Oke Tunggu aja Nah sekarang Kita sudah masuk Ke Advance server Disini Kita lihat Udah ada Akunnya Oke Langkah yang Harus kita lakukan Pertama adalah Kita Ganti akun Dulu Ke akun kalian Kalian bisa masuk Lewat muntun Google play Facebook Atau akun VK Nah setelah itu Gue mau login Lewat Facebook Klik Oke Nah setelah ini Lu jangan pijit Oke ya Tapi pijit Back yang ada Di handphone lu Kita pijit Back Setelah itu Kalian Pilih Ganti server Kita pilih Ganti server Nah Lihat nih Ini yang paling atas Yang level 0 Itu adalah akun kalian Kalau misalkan belum level 0 Berarti kalian Gagal Nah kalau misalkan belum level 0 Itu kalian bisa coba ulang lagi Dari awal Nah Kalau udah level 0 ini Kalian pilih Yang ada tulisan Advance server Nah ini nih Yang tulisan Advance server Setelah pilih Barulah ganti server Ganti server Klik oke Nanti akan muncul Tampilan seperti ini Ya guys Membuat user baru Kalian isi aja Nicknamnya Sesuai kalian Udah itu Pilih oke Tutorialnya Gue skip Sekarang akun kalian Sudah ditambahkan Jadi ada Advance servernya Kita cek aja Kalian bisa ngecek Ke pengaturan Akun Itu ada Ya ganti server Atau kalian bisa Cek di hero Apakah muncul Hero yang belum dirilis Atau tidak Nah jadi Jika kalian mendapatkan Notif seperti ini Ketika kalian login Itu Gagal 5 kali Itu artinya Si akun ini Udah gak bisa dipakai lagi Untuk hari ini Lu bisa coba lagi besok Tapi besok pun Tidak menjamin Lu bisa login Karena Si user ini Udah terlalu banyak Yang login ya Entah kenapa Si loginnya itu Mereka salah Memasukkan password Jadi intinya Si user ini Itu Udah salah 5 kali Dan Baru bisa dipakai Buat login lagi Yaitu besok Nah solusinya Lu bisa pake Akun gue yang lain Gue udah share di video gue Yang pertama Ada di akun Advance Yang kedua Ada di akun HFR Dan yang ketiga Akun Advance For you Terus ada yang bertanya Bang Gue udah berhasil nih Masuk ke Advance server Gimana caranya Balik lagi ke Akun gue Yang Utama Caranya gampang Lu tinggal pergi Ke profile Terus Ke pengaturan Account Disini tinggal Ganti server nih Ganti server Udah gitu Lu tinggal balik lagi nih Ke akun lu Nanti disini banyak Pilihannya Ada pilihannya Akun lu yang Level berapa Lu tinggal balik lagi aja Udah gitu Tinggal ganti server Bar